Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Tema kita pada hari ini adalah Mulutmu, Harimaumu. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Presiden Jokowi Dodo menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia pada periodenya yang pertama, ada seorang politisi yang dengan sangat konsisten, dengan sangat rajin, terus-menerus mengomentari dengan sinis apapun kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi Dodo. Seolah-olah semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi Dodo tidak pernah ada yang benar, salah semua. Namun, ketika Presiden Jokowi Dodo terpilih kembali untuk masa jabatannya yang kedua dan ketua partai politik di mana sang komentator menjadi anggotanya bersedia menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi Dodo, maka kita bisa melihat mulutnya akhirnya terkatup dan perasaan takut dan malu meliputi hatinya. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 11 ayat 27-33 yang dibacakan pada perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang imam-imam kepala, para ahli Taurat, dan kaum tua-tua bangsa Yahudi yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang asal-muasal kuasa yang dimilikinya. Tentu saja, pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang sinis untuk mengejek Tuhan Yesus, bukan pertanyaan yang tulus. Demi mendengar pertanyaan mereka, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban dan malah bertanya balik, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Sesuai dengan kesaksian Injil, para imam kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi, tidak dapat menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tersebut. Karena apapun jawabannya, mereka tahu, mereka pasti akan terpojok. Mereka tidak mungkin berkata bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga karena mereka tidak percaya dengan pewartaan Yohanes. Dan mereka juga tidak mungkin berkata bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia karena mereka takut diserang oleh orang banyak yang percaya bahwa Yohanes adalah seorang Nabi. mulut mereka terkatup oleh perasaan takut dan malu. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang digasih oleh Tuhan, Konfusius, seorang filsuf besar bangsa Tiongkok, pernah berkata, kata-kata tulus akan memuliakan pengucapnya, dan kata-kata licik akan mempermalukan pengucapnya. Pertanyaan para imam kepala, para ahli taurat, dan kaum tua-tua Yahudi kepada Tuhan Yesus tidak berasal dari kebenaran, melainkan dari kelicikan. Dan sebagai akibatnya, mereka pun akhirnya dipermalukan oleh mulut mereka sendiri di hadapan banyak orang. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memimping kita sehingga kita mampu menjaga ketulusan hati dan dijauhkan dari segala kelicikan. Sehingga dengan demikian, kita pun merasakan sukacita yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.